Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Yeremia dipanggil dan diutus. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya. Dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Yeremia Pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Judul Renungan kali ini tidak terpatahkan dalam Tuhan ditulis oleh Mike Whitmer. Pesawat militer yang ditumpangi Louis Zamperini jatuh ke laut dalam peperangan dan menewaskan delapan dari sebelas penumpangnya. Louis dan dua temannya berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki rakit penyelamat. Mereka terapung-apung di laut selama dua bulan, melawan serangan ikan hiu, bertahan di bawah terjangan badai, menghindari tembakan dari pesawat musuh, dan menangkap serta memakan ikan mentah dan burung. Akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau dan langsung ditangkap. Selama dua tahun, Louis dipukuli, disiksa, dan dipaksa bekerja sebagai tawanan perang. Kisahnya yang luar biasa itu diceritakan dalam bukunya yang berjudulan Broken. Nabi Yeremia adalah salah satu toko alkitab dengan semangat yang tak terpatahkan. Ia bertahan menghadapi rencana jahat musuhnya, Yeremia pasal yang ke-11 et yang ke-18. Dipukul dan dipasung, pasal yang ke-20 et yang ke-2. Dipukul, lalu dimasukkan ke penjara bawah tanah, pasal yang ke-37 et yang ke-15 sampai ke-16. Lalu diturunkan dengan tali ke dalam perigi berlumpur, pasal yang ke-38 et yang ke-6. Ia sanggup bertahan, karena Allah berjanji menyertai dan menyelamatkan Yeremia, pasal yang pertama et yang ke-8. Tuhan juga menjanjikan hal yang sama untuk kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah tidak berjanji untuk melepaskan Yeremia atau kita dari masalah. Namun dia berjanji akan menyertai kita dalam menghadapi permasalahan. Louis menyadari perlindungan Allah atas hidupnya, dan seusai perang pun ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ia mengampuni orang-orang yang pernah menawannya, dan membawa beberapa dari mereka kepada Kristus. Louis menyadari bahwa meskipun kita tidak dapat menghindari semua masalah, kita tidak perlu mengalaminya seorang diri. Ketika kita menghadapi bersama Tuhan, semangat kita tidak akan pernah terpatahkan. Sahabat Odiwi, masalah apa yang sedang membuat Anda tertekan? Sampaikan kepada Tuhan bahwa Anda mempercayai janjinya untuk selalu menyertai Anda di tengah pencobaan tersebut. Biarlah Dia membawa Anda melewatinya. Tuhan Yesus Engkau lebih berkuasa daripada badai apapun. Bawalah aku melewati badai yang sedang kuhadapi sekarang. Our Daily Bread Ministries Wartakan firman pada dunia Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Let us spread to your nations Together we can make a difference Our Daily Bread Ministries Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.